Hai hai apa kabar pecinta top rating ketemu lagi sama bu cin happy teruskan ya yuk kita pantau lagi nasib sinetron kalian naik turun apa ngilang berikut 10 program yang paling banyak ditonton untuk tayangan Jumat 28 Agustus 2020 ready cin peringkat 10 Belenggu dua hati turun ke peringkat 10 hmm balik ke tempat asal ya semoga besok naik lagi ya padahal konfliknya sudah lumayan bagus Adi tuh penasaran loh apakah kejora itu hamil anaknya hmm raka tetap bungka mulut nih Oke kita lihat terus ya cin peringkat 9 tukang ojek pengkolan berada di peringkat 9 kayaknya udah mulai sering mampir nih di jajaran 10 besar ayo siap-siap ada yang ketendang ya kalau abang tukang ojeknya ngetem lama di sini hi 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 para fansnya semangat terus ya peringkat tujuh istri kedua kembali tayang dan menduduki peringkat ketujuh ceritanya udah sampai mana ya udah ada yang diceraiin belum nih salah satu istrinya please komen ya guys peringkat 6 turun ke peringkat enam ada bawang putih berkulit merah ya harga bawang kayaknya lagi jatuh nih padahal semalam ceritanya udah mulai ada titik terang nih untuk kasus Ana dan Diana tonton terus ya cin peringkat lima setelah satu hari menguasai top chart kini SHI hanya bisa menduduki peringkat lima saingannya udah tayang semua nih kelabakan deh ditambah lagi ada empat tayangannya hanya satu yang masuk jajaran 10 besar peringkat empat dari jendela SMP berada di peringkat empat udah pada balik lagi nih fansnya si ganteng rebong kayaknya emang selalu bikin cece pada serseran ya Brondong nah akhirnya kita sampai di jajaran tiga besar kira-kira siapa aja ya yang berhasil menduduki jajaran tiga besar ini pantau terus cin peringkat tiga putri untuk pangeran kembali turun menduduki peringkat tiga Wah lagi kenapa ya ceritanya kok turun terus lagi enggak seru ya apa udah bosen kasih komen ya peringkat dua samudera cinta langsung loncat menduduki peringkat dua sempet enggak tayang kayaknya para fansnya udah rindu setengah mati nih babang azob yang caem banget miss you akhirnya kita sampai di topchat guys penasaran kan siapa yang udah berhasil topchat kali ini yuk langsung kita lihat siapa yang menjadi topchat hari ini ringkat satu posisi topchat kali ini diisi oleh amanah wali empat oh congrats amanah wali empat terus menguat ya program ini memiliki fans yang betul-betul setia sama programnya babang apoi ku oh yang paling semok love you dah pokoknya gimana cin gak disangka-sangka ya kira-kira besok-besok program kesayangan kamu akan naik turun atau justru terlempar dari jajaran sepuluh besar makanya pantau terus top rating channel ya jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya biar kalian terus dapat info 10 rating terupdate oke semangat selamat menikmati